ini ada pertanyaan tapi tidak terkait dengan materi assalamualaikum wrwb ini wrwb lagi nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa yang dimaksud dengan riba wah ini pertanyaannya tingkat tinggi nih, kalau untuk warga sini bukan tidaknya enggak ya tapi nanti kaget kalau saya jelaskan tapi enggak apa-apa, ini ada yang tanya saya jelaskan apa yang dimaksud dengan riba yang kedua, bagaimana cara menghindarinya, nah ini sama sulitnya yang kedua, yang pertama apa yang dimaksud dengan riba tadi pada saat sholat di rokaat ke berapa tadi saya baca ayat riba jadi saya baca ayat riba dan di ayat riba itu jelas lalu apa maksud riba sebagaimana nabi bersabda dan ini menjadi kaidah kaidah dalam menetapkan riba kulu kurdin jarro manfaatan fahuwa riba setiap pinjaman yang si pemberi pinjaman itu menarik manfaat maka itu adalah riba jadi riba itu tidak harus berupa uang tapi manfaat apa saja yang diperoleh dari meminjamkan maka itu adalah riba contoh ada orang yang datang pak saya butuh duit buat bayar kuliah anak saya saya ada sawah sawahnya tidak begitu luas kalau disini kan hitungannya lubangannya uru berapa uru bisa ya ada 50 uru ini saya mau pinjam uang senilai 10 juta nah sawahnya ini silahkan anda tanami selama saya belum lunasi maka itu menjadi hak anda maka selama nanami sawah ini maka statusnya adalah riba kenapa manfaat dari meminjamkan uang jadi begitu uang belum kembali hasilnya itu riba kenapa uangnya sudah kembali tapi harta orang yang tadi itu bukan gade kalau gade itu tidak boleh dimanfaatkan kalau orang kita nyebutnya apa sindi nah yang boleh adalah sewa kalau sewa boleh sewa itu boleh jadi kalau misalnya disewa sekian kalau sudah sekian lama ya kembali lagi menjadi misalnya sewa satu tahun setelah setahun ya berakhir tetapi kalau yang model riba begini selama belum bisa lunasi maka masih ditanami oleh si pemberi pinjaman maka ini termasuk riba bukan uang kan itu hasil bumi nah itu juga riba atau juga kalau kata nabi pada saat itu kalau ada orang yang meminjam kepada kita lalu kemudian orang ini menawarkan tunggangan kepada kita maka kata nabi falayarkab maka janganlah naik kecuali jarobainahu wabainaha kecuali sudah berjalan jarobainahu sudah berjalan antara dirinya dengan orang tersebut sudah berjalan sebelumnya jadi sudah terbiasa bonceng kalau belum terbiasa padahal dulu waktu belum ngutangi itu tidak bonceng begitu diutangi kok tiba-tiba mau sarang nah maka manfaat ini termasuk riba atau yang lainnya misalnya saat ada orang mau pinjam uang ya saya pinjami tapi tolong ya ini halaman saya kotor disapukan dulu nah maka nyapu itu juga riba jadi riba itu tidak harus berupa uang intinya manfaat dari meminjamkan uang atau ada orang datang ke rumah kita datang ke rumah kita sebagaimana penjelasan sahabat imnu umar ada orang datang ke rumah kita membawa bingkisan lalu setelah berbincang agak lama orang itu bilang ajeng nyambut arto mau pinjam uang nah padahal bingkisannya sudah dimasukkan sama istrinya kan nah dia ketemu sama apa Pak RT bawa guloteh bingkisan Pak RT sudah nanggapi dengan riang gembira dan guloteh sudah dimasukkan oleh Bu RT tiba-tiba bilang Pak RT puluh ajeng nyambut arto Pak Sikit bingung nah Arab Radijili oleh-oleh WSD lebok balik nah lalu kemudian dikasih pinjaman maka sejatinya uang bingkisan tadi itu adalah riba apa solusinya kata sahabat Ibn Umar solusinya adalah nanti pada saat glonasi hutang potong senilai bingkisan yang dibawa ya lo bingkisannya senilai 50 ribu hutangnya 500 ya biarlah dia mengembalikan 500 yang 50 nanti di kembalikan monggo balik kenapa karena tidak boleh mengambil manfaat dari meminjamkan kecuali kalau sudah lunas lalu nambahi itu boleh sebagaimana dalam riwayat sahabat Anas kalau saya tidak salah ingat jadi rasul itu melunasi kemudian nambahi itu tidak riba tidak ada perjanjian sebelumnya ya sudah lunas belum kalau sudah lunas lalu ngasih bingkisan atau ngasih apa tanpa ada perjanjian sebelumnya boleh misalnya termasuk nambahi duit boleh hutangnya 1 juta begitu sudah lunas datang ke rumahnya bawa uang 500 ribu nah boleh enggak boleh sudah lunas enggak masalah tidak ada perjanjian sebelumnya kalau ada perjanjian enggak boleh nanti kalau sudah lunas kasih saya 500 ribu ya itu riba nanti kalau sudah lunas kamu kasih saya gulot teh ya itu riba kalau tidak ada perjanjian sebelumnya lalu kemudian ditambahi dengan sesuatu yang lain maka itu tidak termasuk riba ya baik jadi ini diantara riba yang sering terjadi riba yang lain adalah riba tukar menukar misalnya menukar uang 100 ribu utuh dengan 100 ribu receh itu biasanya jadinya 100 ribu dengan 95 nah itu juga riba baik bapak dan saudara yang berbahagia yang di rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan riba ini termasuk dosa besar tadi Al-Quran menyebutkan tentang masalah riba kata Al-Quran riba ini termasuk yang diberikan penjelasan oleh Al-Quran waman a'ada fa'ula'ika ashabun narihum fiha khalidun kalau dia mengulang artinya mbaleni riba lagi maka Allah mengancam dengan api neraka dan termasuk humfiha khalidun na'udhu bila'imin zalik mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya dan memang riba ini termasuk perkara yang di akhir zaman ini sulit untuk di hindari jadi termasuk perkara yang sulit di hindari karena di era modern ini hampir di segala sendi kehidupan itu dekat dengan riba apalagi terkait dengan utang piutang gaya hidup dan dosa riba itu kata nabi dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina setiap satu dirham jadi gede banget dosanya kemudian juga di dalam Al-Quran tadi yang kita baca pada saat sholat ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya dan di akhir zaman itu kata nabi sallallahu alaihi wasallam famallam yakkulhu barang siapa yang tidak makan riba asobahu min hubarihi maka dia akan kena debu riba jadi kalau tidak makan riba maka dia akan kena debu riba jadi sudah paham ya riba riba itu intinya mau disebut bunga atau jasa intinya itu riba riba kalau ada perjanjian di awal ada kesepakatan di situ maka itu riba nah kalau biar tidak riba bagaimana bisa dibuat murabaha misalnya murabaha itu dibuat dengan pola jual jual beli ada orang mau beli hp harganya berapa 1 juta nah belikan hp yang harga 1 juta lalu dijual kepada yang bersangkutan 1 juta 200 diangsur boleh tidak apa-apa itu halal itu namanya murabaha ada yang praktek begitu ada yang mana oh gitu itu namanya murabaha itu boleh ya kalau diwujudkan barang itu boleh itu halal itu murabaha ini misalnya mau minjem apa mau beli motor harga berapa 10 juta belikan harga 10 juta dijual kepadanya sesuai kesepakatan 13 juta 15 juta juga boleh yang penting sepakat itu bo boleh itu murabaha ya itu salah satu solusi solusi yang lain adalah kalau orang pinjam silahkan pinjam kalau mau mengembalikan monggo mau ngasih ya monggo enggak enggak masalah jangan ditagi dan jangan dibilang jangan dirasaini wah jilirang nah iwe jadi kalau ngasih ya alhamdulillah sukarela maka itu sodako kalau enggak ngasih ya sudah karena prinsip kort meminjamkan itu sifatnya menolong jadi bukan nulung malah mendung baik ini ada pertanyaan bagaimana hukum kredit motor kredit motor itu dua akat jadi dia dilarang karena dua akat kalau kreditnya bener seperti mendering itu halal yang tidak halal itu karena dua akat dua akat itu transaksinya double nah dalam akat kredit motor leasing itu ada dua akat satu akat sewa dua akat beli kalau belum lunas statusnya masih dihitung sewa kalau sudah lunas dihitung beli maka kalau belum lunas meskipun kurang tiga angsuran ditarik kenapa karena perjanjiannya masih sewa begitu nanti lunas dia enggak bisa narik karena perjanjiannya beli maka ini dua akat sewa dan beli dan ini dilarang naha rasulullah sallallahu alaihi wassalam ansof kotain fisof kotin wahidah rasul melarang dua akat dalam satu transaksi jadi kalau sewa ya sewa kalau beli ya beli jangan dibuat sewa beli siapa yang dirugikan nanti ya pembeli ketika enggak mau enggak mampu mengangsur nah kalau dalam akat kredit yang asli ya kalau enggak bisa membayar enggak bisa ditarik nanti dia diminta untuk membayar kalau sudah longgar atau dibuat perjanjian ulang angsurannya dikecilkan misalnya wah ini kurang tiga juta tapi ternyata nganggur lalu kemudian diperpanjang boleh oh iya ini karena nganggur penghasilannya nurun sekarang yang tiga juta ini diselesaikan yang biasanya dua kali angsuran jadikan berapa tiga kali misalnya sehingga lebih lebih ringan jadi tidak ditarik kalau ditarik itu jelas perjanjiannya dobel sewa beli dan itu dilarang enggak boleh tapi kalau kredit murni boleh jadikan kredit ke apa HP kalau cash satu juta kalau kredit berapa satu juta tiga ratus boleh enggak ya boleh yang penting pilih satu cash atau kredit kalau cash ya cash kalau kredit ya kredit nah yang tidak boleh itu tadi karena akadnya sewa sewa beli jadi tadi salah satu cara menghindari riba adalah dengan akad merobaha atau kalau tidak akad merobaha dengan akad misalnya akad yang lain adalah akad musyarokah mutanakisoh misalnya model jual beli saham atau kalau enggak itu bisa dengan akad yang lain yakni akad kot murni jadi pinjam meminjam secara murni atau bisa pakai akad ijaroh mulutijasa tentu harus dikawal secara ketat karena berapa banyak yang mengatas namakan lembaga syariah tetapi hanya bajunya yang syariah sistemnya belum syariah jadi kalau sistemnya syariah bajunya syariah insyaallah bagus tetapi kalau sistemnya belum syariah bajunya syariah ya ini yang harus di apa benahi jadi harus dibenahi Alhamdulillah sudah mau pakai baju syariah tinggal sistemnya harus dibuat syariah baik terkait terkait mengenai masalah riba seperti itu cara lain menghindarinya adalah bagi kita hindari hutang jadi jangan mudah untuk hutang iya kumwatain ojo sidik-sidik hutang kalau kayak saya lebih enak lagi saya ini termasuk orang yang meskipun saya usianya belum tua-tua banget tapi saya ini termasuk orang jadul kenapa orang jadul saya itu tidak punya rekening pada akhiran tidak punya rekening saya tidak punya rekening sehingga saya itu tidak pernah belanja-belanja online tidak pernah kemudian apa lagi termasuk yang apa berhubungan dengan apa istilahnya tidak berhubungan dengan rekening karena biasanya kalau berhubungan dengan rekening nanti kepancing untuk melakukan transaksi ribawi karena ada banyak di sekitar kita yang disitu bisa terjatuh dalam transaksi ribawi ya memang agak aneh orang zaman sekarang kok tidak punya rekening kebetulan pribun ini ada yang tanya uangnya ditaruh dimana saya itu uang cilik bu saya itu uang cilik sehingga kalau masalah uang saya itu belajar dari simbah saya cukup dibundelinang kendit itu duitnya jadi tidak perlu dipikirkan saya uang cilik jadi tidak punya uang banyak jadi tidak perlu dipikirkan tentang masalah uang kecuali saya orang kaya yang uangnya banyak saya uang cilik sehingga tidak terlalu ribet untuk berpikir masalah uang nah seorang bantal ya sudah selesai ya baik termasuk kodar Allah saya mengajar di satu instansi pendidikan semua guru di situ itu gajinya di transfer saya sendiri yang gajinya diantar pada saat wawancara masuk kerja nah saya sudah bilang saya tidak punya rekening buat pak maaf saya menghindari riba saya tidak mau dan alhamdulillah pihak sekolah itu menghargai prinsip saya kalau yang lain di transfer saya diantar jadi ini alhamdulillah ketika kita punya prinsip ternyata juga di ada yang menghargai tetap di antar alhamdulillah malah bisa silaturahim terus dengan adminnya jadi adminnya sering ke rumah ke rumah saya wallah alhamdulillah